kemarin EA Sports baru saja merilis title update 3 itu adalah title update cukup besar ada beberapa fixes buat gameplay tapi karena ada untuk career mode beberapa hal yang dibenarin sama EA makanya gue bikin video 2 title update sebelumnya belum ada jadi pertama kalinya bug fixes untuk di career mode mari kita lihat ada apa aja dalamnya ya harus tepuk tangan buat EA karena maksudnya gue gak tau sih tapi at least buat tahun ini ya gue gak tau tahun-tahun sebelum pernah tau enggak tapi at least tahun ini untuk pertama kalinya mereka merubah sesuatu untuk career mode bukan cuma sekedar nambahin sesuatu bahkan jadi bukan cuma sekedar beresin bug atau benerin bug tapi mereka bikin sesuatu yang tadinya tidak ada sekarang jadi ada lo masih ingat waktu itu pas gue bikin polling buat tim nominasi salah atunya timnya adalah Barcelona kan dan gue bahas soal Ter Stegen yang dia itu di real life cedera panjang jadi ya salah atunya yang menurut gue bikin seru kalau misalnya lo main career mode pakai Barcelona adalah gimana caranya survive main bagus tanpa keeper utama lo tanpa Ter Stegen memang udah ada penggantinya gitu loh maksudnya sudah didatangkan si Cessny di real life dan itu mungkin bisa dimanfaatkan di career mode juga tapi ini adalah opsi yang langsung kita ya jadi mereka itu nambahin opsi di settingan awal career mode dan ini tidak pernah ada sebelumnya lo bisa langsung aja nih ya lo bisa bikin pemain itu kalau misalnya di real life cedera lo bisa bikin dia cedera juga di career mode di awal dan lo bisa pilih cederanya apa berapa lama jadi misalnya kita Barcelona aja langsung ya kita coba Barcelona terus ini kan biasa stadion karena tidak ada Camno di FC25 ya terus disini tuh ada tab baru ini kalau gak salah baru deh bener-bener baru nih squat nah ini bahkan bisa sampai suspension bukan cuma cedera ingat waktu itu yang kasusnya Louis Suarez kalau itu kan memang dari gamenya sendiri jadi ketika lo main career mode di tahun itu Suarez itu 4 bulan atau berapa bulan pertama sesuai di real life gak bisa dimainin tapi pemainnya ada di squat lo di Barcelona jadi sesuai dengan ya berapa lama dia suspension berapa lama bakal gak bisa main di career mode juga sama tapi itu cuma khusus untuk Louis Suarez gitu kan nah sedangkan sekarang kan mungkin aja ya ada aja beberapa main yang bisa kena suspension seperti ini dan lo kalau misalnya mau realisis kan ya harus ngikutin gitu kan jadi disini lo bisa pilih ya itu bener tapi sayangnya bentar ini kenapa cuman gue baru liat juga betul-betul chestnya udah ada ya di update-an squat terbaru untuk career mode beberapa hari lalu kalau gak salah udah rilis bukan kemarin kalau squat cuman La Liga dia dan maksimal ini 10-10 apa ini ya kita bisa coba liat sih coba misalnya chestnya gue bikin 10 apa 10 hari 10 bulan terus langsung ada tanda ya suspended gitu loh tapi pokoknya yang paling besar menurut gue sih ini sih cedera nah ini nih coba ya misalnya tuh lu liat ada anatomi filternya aja injurinya apa misalnya gue pilih ya sesuai real life lah terstegen dia itu gue jujur gak tau cederanya apa di real life tapi pokoknya misalnya kita bikin ACL tuh apa berarti ya left leg bukan leg ya upper leg berarti ya upper leg bukan bukan eh apa kalau bukan upper leg apa hamstring quad groin upper leg head left foot kalau foot kan kaki bagian bawah ankle bukan ankle shin broken tibia bruce leg torso bukan torso torso tuh badan kan iya tapi ini banyak banget pilihannya nih hips bukan shoulder bisa tuh cedera misalnya kita bikin dislocated shoulder nah itu ada pilihannya 10 pekan oh maksimal 10 pekan ya 9 8 oh maksimal 10 pekan oke 10 pekan tuh berapa-berapa 2 bulan kayaknya ini tuh tergantung cederanya gak sih kalau dislocated shoulder mungkin yang maksimal 10 pekan coba aja yang lain nih misalnya gue bikin kalau oh iya bener bener ini sih ini keren sih asli sih kalau bruce shoulder berarti maksimal 2 pekan doang terus misalnya apa yang parah oh ini ini bener ACL kan paling parah kan ACL itu lo bisa bikin 30 pekan paling lama 30 pekan itu berarti sekitar berapa 8 bulan 7-8 bulan 7 bulan 7 bulan setengah paling lama harusnya ACL nih ada lagi yang lain yang lain apa ini 16 pekan LCL ini MCL 16 pekan kalau spray ini kan palingan ya cuma 6 pekan doang kan terus disitu langsung ada tulisannya di kiri tuh recovery day nya berapa kalau misalnya yang lain tadi ada kayaknya deh elbow arm back torso terus tangan ini kalau keeper kan biasa tangan juga bisa nih face bahkan ada mouth injury anjir 3 pekan fractured cheekbone facial injury eye injury broken nose terus ini bisa aja kalau misalnya cuma sedar illness bisa knock medical condition bisa sampai 11 pekan bahkan ini pneumonia ini kan ini kan apa sih paru-paru kan sih terus bisa alesannya capek tired tonsilitis virus 4 pekan unknown unknown 3 pekan ini gak ada sebelumnya ini mereka tambahin ini baru bro luar biasa saya kasih jempol buat anda ini jawaban buat tadi suspension ternyata 10 itu maksudnya 10 match jadi lu bisa lihat tuh ya Wojjeh Chesney domestic competition La Liga 10 match band jadi ya maksudnya harusnya sih dia bikin lebih aja juga gak apa-apa gitu kan atau kompetisi lain gitu loh misalnya Eropa atau gimana bisa-bisanya cuman ya at least udah ada tuh jadi kalau misalnya lu mau sesuai sama real life ada pemain yang karena suspension beneran di awal tahun gitu kan bisa lu pakai ini atau bisa juga sekedar untuk jadi challenge itu gimana gitu kan karena kenapa ini berpengaruh sama seperti tadi yang cedera pemain seharusnya ini udah dipikir sama EA ya gue gak tau karena gue belum coba tapi kan kalau misalnya kayak kemarin contohnya disaat belum ada settingan seperti itu di awal dan gue mau coba untuk jadi realisis ke remote-nya dengan tidak memainkan terstegen susah kenapa? karena kalau misalnya gue ngikutin misalnya terstegen dia left 7 bulan cedera artinya gue gak boleh mainin dia 7 bulan di care remote lu harus tau terstegen itu kan role-nya krusial kalau misalnya dia match fit availability-nya dan gue tidak mainin tentu saja akan marah nah kalau misalnya pemainnya cedera atau at least karena suspension seperti ini dari pemainnya pun kan juga tau bahwa oke dia availability-nya gak bisa main jadi meskipun dia gak dimainin meskipun role-nya krusial ya gak masalah harusnya ya gue gak tau juga kalau ini karena ya beberapa kali waktu itu kayaknya tahun lalu-lalu pernah ada kasusnya sih pemain yang cedera terus gak dimainin ya iyalah gak bisa dimainin orang cedera gitu kan terus ngambek dia ada juga cuman harusnya tahun ini sudah tidak masalah sih jadi itu penting itu berpengaruh gitu loh karena sistem moral juga ya tergantung dari lu mainan atau tidak pemain kan apalagi kalau misalnya role tinggi dia mengharapkan dia dimainkan di setiap pertandingan untuk bug diving keeper itu juga katanya sudah dibenerin jadi kita langsung tes aja kita lihat ya jadi ini sudah masuk ke bug fixes berarti sekarang nah ini contohnya keeper udah langsung udah keliatan bener nih ini Yuta Academy Barcelona dan bahkan kalau misalnya ini gue akan kasih linknya di pin komen atau deskripsi ya jadi lu bisa baca semuanya karena banyak banget ini ini kan gue cover cuma krim mode doang kan sebenarnya ada ultimate team ada gameplay dan gameplay itu panjang banget ya listnya karena emang banyak sekali kan yang perlu dibenerin gitu loh jadi untuk gameplay ya itu nanti sering berjalanan waktu gue juga belum ngerasain karena untuk krim mode gue Asun Villa sekarang main di PC itu gue gak pake tetap ada bertiga belum update gue jadi nanti masih nanti update ya jadi untuk gameplay lu lihat sendiri aja tapi salah satunya selain bug diving mereka juga bilang ini apa sih body type body type pemain Yuta Academy itu di update sama mereka dan kalau misalnya lu lihat disini sih ini tinggi banget keeper ya 200 cm dia 2 meter nih tapi divingnya udah benerin nah yang waktu itu ngebug juga kan heading akurasi untuk pemain outfield kan coba kita lihat ya masih atau enggak heading akurasi ini long shotnya 2-6 nih Agustin Insua mana heading akurasi sih oh udah bener tuh heading akurasi 60 bro karena mereka di pitch notesnya itu untuk update-an tata dapet 3 mereka nulisnya cuma diving yang dibenerin padahal kan sebenernya kan ada heading akurasi juga ngebug kan ini heading akurasi normal mesti 45 angka yang normal gak masalah gitu loh karena emang dia ratingnya rendah masih 14 tahun heading akurasi bentar 38 kok makin turun ini ya coba ini tapi normal kok heading akurasi beberapa pemain emang pasti rendah cuman rendahnya gak sampai 2-3-7 gitu loh angkanya sama seperti diving lah pokoknya terus defensive awareness kalau kita lihat nah ini Aden Escobar dia CDM kan defensive minded defensive awarenessnya tinggi soalnya di beberapa kasus juga ini defensive awareness suka rendah suka rendahnya gak masuk akal pokoknya kalau misalnya angkanya kayak berapa belas atau bahkan cuma 1 digit di bawah 10 itu berarti ngebug tapi ini udah dibenerin semua berarti sama IE kalau body type sih gue gak tau ya gue sih gak ngeliat perbedaan sejujurnya ya pokoknya wajar untuk pemain-main 14-13 tahun ya segini tingginya karena mereka akan nambah tinggi sampai umur 16 tahun baru mentok jadi kalau misalnya pemain seperti Felipe Reina ini tapi kayaknya improve sih gue gak bisa ngejelasin apa tapi gue ngeliat pemain ini sih ya udah kayak ya udah pemain aja gitu loh normal aja gitu loh body type ya gak aneh kayak dia udah 17 tahun tingginya ya udah gak bakal nambah udah segitu gitu ya terus ini diving ya udah bener Luigi Rinaldi diving 52 mantap asli nice IE ada lagi ini yang gue protes lagi gila IE sih ini kalau misalnya mereka lanjutin kayak gini terus ini potensi atau masa depan career mode sih cerah banget pak maksudnya ini kan beberapa hal yang gue ngoceh-ngoceh dari awal gue tau gak cuman gue doang dan IE tidak denger dari gue gitu loh tapi dari kreator career mode lain pasti yang udah ngomong pemain akademi terutama untuk kita nama orang Indonesia yang kita scout itu diulang-ulang terus kan apa sih Tan terus Ali terus ada lah pokoknya beberapa nama ya itu-itu doang nama belakangnya gitu ya nama depannya sih udah cukup beragam Johan salah atunya ini mereka update jadi mereka bilang Youth Academy surnames could have repeated too often itu dirubah sama mereka dibenerin dan tentu saja gak cuman Indonesia dan gue cukup kaget ketika ngeliat Indonesia ternyata juga ditambahin ini kan yang waktu itu gue bilang kan IE kan sebenernya kalau misalnya effort dikit aja mereka bisa bikin pool nama itu ada berapa berapa ratus nama nama belakang tinggal cari aja dari online generator dari google gitu loh maksudnya dengan teknologi AI udah canggih sekarang kan udah gampang gitu kan dan mereka juga sudah pake AI dengan kranium dan lain-lain gitu loh dan ini dilakukan aja kalau misalnya Indonesia aja dapet gue asumsikan ini semua negara berapa seratus enam puluh negara yang bisa jadi tujuan scout ya ampun pak itu besar sekali sih untuk pemain kranium aduh kita liat ini gue udah coba untuk simulasi gue udah kirim scout ke Indonesia ini di akademi ada berapa tentu saja masih akan ada lah nama-nama seperti Ali masih ada tapi ini lu liat Fajar Setia Budi gak ada sebelumnya kan Septian Jayadi Jayadi setau gue gak ada sebelumnya Fajar Susman Susman tidak ada bro sebelumnya bro lu liat ada semua nah Johan juga salah tuh yang diulang-ulang namanya terus siapa lagi udah ya nah ini kan dari akademinya kan yang udah gue sign sekarang dari youth scout kita liat coba ini gue udah scout berbulan-bulan ini udah di April 2025 liat sebentar Salim kayaknya udah pernah Yandi Irawan Irawan gak ada sebelumnya nah ini Tan udah pernah ada Tanujaja Tanujaya gak ada kan sebelumnya kan ini sekarang jadi ada baru Ade Yuwono Yuwono ini lebih kenapa belakangnya ya pokoknya terus ini Amin udah sering muncul Hermanto gak ada sebelumnya Hermanto Kurnia juga kalau gak salah gak ada Darmali Eka Darmali ini Setia Budi yang tadi ya ya tentu saja pasti akan tetap kalau misalnya lu main kiner mode sepanjang tahun ini misalnya beberapa klub dan terus-terusan sign pemain dari Indonesia tentu saja akan ada pengulangan lah tetep lah maksudnya ya gak sebanyak itu juga tapi fakta bahwa mereka memperbanyak at least sedikit aja untuk Indonesia artinya negara-negara besar seperti Inggris Itali Spanyol kan mereka harusnya lebih banyak lagi dong ditambahin pool nama pemain akademinya gitu loh itu udah menunjukkan mereka tuh mau effort gitu loh udah bagus Eka Darmali Nikurnia Tarigan lu bayangin ini kan kalau gak salah Marga waktu itu pemain kita siapa? Cardinata Marganya Cardinata Cardinata Tarigan pemain Nusantara tahun lalu FC24 keren mode kita ini ada bro jadi maksudnya mereka betul-betul effort sih Pangalila Pangalila temen saya ini Marganya Pangalila tiba-tiba ada Makaminang gue kaget sih Muljana dan ini maksudnya mungkin masih ada lagi selain ini tapi gila sih effortnya ada effort loh maksudnya tidak pernah terpikir di mulut saya akan ngomong e-sports itu effort buat career mode anjir baru satu bulan bahkan sebenarnya belum satu bulan kalau mau dihitung dari global release tanggal 27 September satu bulan kurang seminggu sejak gamenya rilis mereka udah bikin update-an seperti ini untuk career mode dan masih ada beberapa hal lagi kayak ngebug-ngebug soal itu tap UI transfer suka ilang segala macem itu juga ternyata karena bug tuh itu dibenerin dan ke depannya mungkin ya kita masih akan ketemu beberapa bug pastilah biasa tapi maksudnya kalau misalnya mereka gercep seperti ini berarti ya gak butuh waktu lama buat ngebenerin dan kita gak tau di masa depan nanti mungkin aja mereka bisa nambahin sesuatu lagi di settingan di awal itu seperti tadi yang soal suspension dan cedera pemain jadi gue bener-bener mengucapkan terima kasih kepada EA Sports karena ternyata mereka masih peduli sama career mode at least dengan gue tau ini gak terlalu besar gak terlalu major sesuatu yang mungkin ah jauh begitu doang bang tapi ini berarti banget sih buat kita buat pemain offline buat main career mode dan untuk urusan gameplay lu bisa baca sendiri aja gue cuma mau cover buat career mode doang pokoknya itu untuk total update 3 EA Sports FC 25 sekali lagi EA jempol untuk anda dan terima kasih ucapan terima kasih dari kami pemain career mode semoga kedepannya kalau misalnya ada bug ya cepet gue masih belum ketemu sih cuman kalau misalnya ada semoga cepet dibenerin dan ya mungkin ditambahin tipis-tipis lah sebelum nanti FC 26 secara gak langsung lu membuat ekspektasi itu jadi tinggi nih karena lu udah effort di FC 25 tapi ya tentu saja kita ucapkan terima kasih dulu untuk effort yang mungkin terkasar kecil tapi sebenarnya tidak sekecil itu terima kasih eh udah itu uang dari gue untuk video ini terima kasih buat kalian senonton dan sampai jumpa di konten-konten jajan berikutnya bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax